Diduga karena pembakaran sampah kardus, sebanyak 18 remusemi permanen di kota Mamudu, Sulawesi Barat, menudas di lalap sejago merah pada hari Minggu 26 Agustus 2018. Api dengan cepat membesar dan membakar belasan rumah terhadap tiupan angin kencang akibatnya ratusan warga panik. Beginilah suasana pembakaran api yang terjadi di dalam mumpulan padat penduduk di penurahan Rimukun Pemikmat yang namun di Provinsi Sulawesi Barat. Sebanyak 18 rumah semi permanen yang ditinggal pemiliknya untuk berdagang kudas terbakan. Untuk kejadian tersebut, ratusan warga yang berada di sekitar lokasi panik saat melihat pembakaran api. Warga yang panik rumahnya terbakar khani besok pasrah sambil berlari menyelamatkan diri dari kebaraan api. Kencangnya diuban angin serta sui itu mendapatkan pasangan air membuat putaran api suatu membesar dan merembes ke mulanya. Warga yang terlihat panik karena kebaraan api berusaha menyalahkan barang-barang berhakal. Dari dalam rumah dengan cara membongkar pintu rumah. Api baru bisa dipadangkan setelah 4 menit mobil pemadang kebakaran, tambah 1 menit kendaraan water kanan dari bawang-barang berhubung, dan juga tutup memadangkan kebaraan api. Sementara itu dahliat, salah seorang korban kebakaran mengadu. Tak satu kebaraan miliknya yang bisa diselamatkan, karena dirinya baru mengatuhnya ada kebakaran saat warga lain panik dan berkarya ada kebakaran. Sehingga dengan setelah dirinya bermalik, menyelamatkan diri yang satu, api sudah berkebar tepat di atas rumahnya. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Apa yang bisa diselamatkan? Kita buka seandainya naik di atas, mati kita di atas panggang. Apa tidak dapat tiba-tiba? Langsung di atas, di atasnya itu. Dan di depan. Tidak bergerak saya ini. Tidak bergerak saya ini. Besar ini segera kebakaran, belum bisa pasti. Juga, asli berasal dari kebakaran sempat. Tidak bergerak saya ini. Terima kasih.